Kalau kalian saya yang keluar duit untuk beli domain, untuk beli hosting, atau untuk bikin website, kalian harus nonton video ini sampai selesai ya. Karena di video ini saya akan kasih tahu gimana kita bisa bikin website tanpa perlu keluar duit 1 rupiah pun. Jadi semuanya free dan semuanya gratis. Oke, ketemu lagi dengan saya Andika. Di video ini saya akan kasih lihat ya, gimana caranya kita manfaatin Canva untuk bikin website. Sekali lagi Canva ya, kalian tahu kan Canva itu gratis. Nah, kalian bisa bikin website dengan Canva dan itu semuanya free, nggak perlu bayar apapun. Caranya gimana, langsung aja cek video ini sampai selesai dan jangan di skip. Jadi langsung aja kita buka Canva.com ya. Saya sarankan sih lewat browser di laptop atau di komputer, jangan lewat handphone ya. Karena menurut saya lewat handphone tuh layarnya terlalu kecil, mungkin teman-teman juga akan agak repot. Oke, langsung aja ke Canva. Terus, kalian cukup ketik aja ya. Di sini ketik website. Nah, di sini kan akan ada beberapa saran ya. Suggested atau yang disarankan oleh Canva itu apa? Mau website, atau bio link, atau mobile first website. Jadi, antara bio link dan mobile first website ini ya hampir mirip lah. Ini intinya sih formatnya tuh format di mobile ya, format di HP. Nah, kalian mau pilih yang mana bebas. Tapi di kali ini, di video ini saya kasih contoh untuk kita bikin bio link ya. Bio link di website. Oke, saya pilih bio link website. Nah, di sini ada beberapa template yang sudah disediakan oleh Canva. Templatenya sih bagus ya, keren lah. Beda dengan template-template atau tools bawaan dari seperti tools bio link kayak link tree atau bio link key. Itu kan memang sudah desain dari sananya ya. Tapi kalau kalian pakai Canva ini kan bebas mau bikin pakai desain yang sudah ada atau mau bikin dari nol itu juga bisa, nggak ada masalah. Oke, kita coba pilih yang misalkan ini ya. Klik. Nah, di sini sudah ada template-nya. Sekarang tinggal kita sesuaikan aja mau pakai tombolnya apa aja. Misalkan ini ya. Cek our stores ya atau lihat toko kami. Klik aja di sini, di tombolnya ya. Kalau misalkan mau sekalian text-nya, coba di group nih. Klik yang ini, terus klik shift di keyboard. Terus klik ini juga. Jadi ada dua elemen yang kita klik atau kita seleksi. Yaitu text dan tombolnya ya atau button-nya ya. Kalau sudah di group aja. Ini group. Jadi ini jadi satu ya. Antara text dan button-nya ini jadi satu. Klik terus nanti di sini ada pilihan ini ya, link. Sebelah kanan atas ada pilihan sebagai link. Jadi kalau kita klik ini nanti kita bisa menambahkan link. Nah, tinggal kita masukkan aja link-nya. Misalkan link kalian punya website. Contoh ya, saya pakai website saya. Titik 2 garis miring, garis miring. Andikayuda.id Oke, misalkan ini ya. Terus mau dikasih tombol ke yang lain. Misalkan ini untuk Facebook ya. Atau Youtube lah. Misalkan channel Youtube. Terus kita cek channel Youtubenya. Kita... Oke, ini link channel Youtube saya ya. Saya kasih di sini. Ini saya group dulu. Tujuannya di group sih cuman jadi satu aja. Antara text dan button-nya ya. Oke, ini sudah. Terus klik. Sekali lagi klik ini link. Terus pasang link Youtubenya di sini ya. Apply. Nah, ini kan tombolnya berupa ini ya. Berupa text ya. Ada button, ada text. Gimana kalau misalkan kita mau rubah pakai icon. Ya, tinggal klik elemen. Terus ketik aja di sini. Misalkan Instagram. Instagram icon gini ya. Nah, ini kan ada beberapa nih. Contoh ya Instagram icon. Pakai yang ini deh. Oke, ini saya hapus. Yang lain saya hapus nih. Oke ya. Terus ini kita kasih tombol ke Instagram. Terus misalkan apalagi. Oh, ini ada rekomendasi nih. Coba kita pakai ini ya. Facebook terus udah 2 aja. Nah, tinggal kita sesuaikan aja ukurannya. Kalau sudah, klik lagi icon-nya. Instagram contoh ya. Terus pilih link ini. Logo atau icon link. Masukin link Instagram kita. Instagram.com garis miring. Ndika. Yuda. Yuda. Apply ya. Terus ini ada Facebook juga. Saya kasih akun link Facebook dulu ya. Oke, ini saya kasih link ini. Sudah di seleksi. Sudah di klik. Terus pilih ini. Enter link. Klik apply. Oke ya. Jadi ini udah selesai. Step berikutnya. Kalau ini sudah di kasih link semuanya. Kita tinggal mencari tahu. Halaman ini. Atau bio link ini. Atau website ini. Linknya apa. Atau linknya dimana. Caranya gampang banget. Oke, jadi di sebelah kanan atas ini ada 2 pilihan. Publish as website. Atau di menu. Sebenarnya kalau di publish as website ini juga bisa ya. Tapi. Ya ini nanti ada pilihannya lah. Mau apa. Mau. Tipenya yang mana. Yang presentasi. Scroll. Atau klasik. Atau standar. Ini bebas ya. Untuk masalah. Apa ini. Biaya. Atau harus bayar sekian ini. Di abekan aja. Jadi kalian bisa preview aja. Tapi kalau mau langsung aja. Langsung ambil linknya. Bisa. Pakai menu yang ada di sini. Klik titik 3 ini. Terus ada menu share link ya. Kalau nggak ada nanti ketik aja. Share link. Share link. Pastikan muncul nih. Jadi kalian tinggal klik ini. Nah. Langsung kan muncul. Anyone with link can view this design. Jadi siapapun orang yang punya. Atau tahu. Atau lihat link ini. Bisa melihat konten ini. Atau desain bio link ini. Jadi. Ini adalah link. Dari halaman bio. Yang sudah kita bikin di kanva ya. Sekarang tinggal. Copy aja linknya. Copy linknya. Terus kita tes. Cek ya. Oke. Nah di sini sekarang. Sudah. Sudah kelihatan kan. Jadi artinya. Siapapun yang punya link ini. Akan bisa. Ngebuka halaman ini. Di. HP mereka. Jadi. Siap lah. Kalau misalkan nanti. Mau dipasang di Instagram. Atau di. Youtube. Atau di TikTok. Di bio link kalian. Itu bisa. Nanti saran saya sih. Ini ambil. Karena kan ini linknya panjang banget. Yang pertama kita hapus dulu nih. Yang setelah tanda tanya ini ya. Sebelum tanda tanya. Sorry. Yang sebelum tanda tanya ini. Dihapus aja. Supaya nggak kepanjangan. Ya gini. Jadi ini tetap kok. Karena yang setelah. Tanda tanya. Dan setelahnya itu kan. Hanya untuk. Kode aja ya. Kode. Tracking dari kanva. Jadi. Kayak gini aja. Ini linknya di copy. Terus. Supaya lebih rapi. Tinggal dipakein bitly. Atau dipendekin pake bitly. Sekali lagi. Supaya link ini bisa lebih rapi. Nanti. Kalian pendekin pake bitly. Jadi nanti link bitly nya. Yang dipasang di bio Instagram. Atau di bio TikTok. Atau di manapun. Atau di misalkan di story WA. Jadi. Supaya nggak panjang. Banget. Bitly.com. Oke ini. Jadi bisa pake ini ya. Bitly.com. Terus. Short linknya dipaste disini. Atau kalau saya sarankan sih pake. Kalian login dulu ya. Login di bitly. Bikin akun dulu disitu. Supaya nanti. Link yang udah di set. Di bitly itu tersimpan. Jadi. Kalian nggak perlu. Misalkan lupa nanti linknya apa tuh. Bisa masuk ke dashboardnya bitly. Terus. Cari link yang udah di save yang mana ya. Oke. Klik tombol create. Nah. Terus. Dipaste disini ya. URL dari kanva yang panjang tadi ya. Oke. Sekarang sudah jadi. Link bitly nya ini. Jadi tinggal. Atau ini ya. Jadi link bitly nya ini. Atau ini sama aja. Tinggal di copy. Terus kalau mau dipasang di. bio instagram juga bisa. Kita tes ya. Oke. Jadi sekarang sudah. Kita tes lagi ini. Ya. Jadi sekarang sudah jadi. Bio link nya. Versi kanva. Dan ini adalah website yang. Bisa kalian bikin gratis. Hanya bermodalkan kanva. Gimana. Gampang kan. Kita bisa bikin website dengan cara gratis. Cukup pake kanva. Silahkan dipraktekin. Silahkan dicoba. Sampai kalian bisa. Dan silahkan manfaatkan. Untuk bisnis kalian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi. Di video saya yang lain. Begit. Begit. Bermudalkan. Bermudalkan. Pabudarkan. END.